Pemisar agam bentuk bantuan disalurkan bagi korban gempa di Palu dan sekitarnya, salah satunya adalah tempe kering kemasan. Menu tempe selain dapat memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi, juga cukup praktis untuk disalurkan antar pulau. Berikut laporan Veronica Moniaga dan Juru Kameranur Hidayat dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini adalah makanan kemasan yang isinya tempe kering dan beberapa bahan-bahan lainnya. Nah, ini merupakan makanan yang dikirimkan oleh ibu-ibu kita yang ada di kota Makassar ke saudara-saudara kita di Palu dan wilayah sekitarnya di Sulawesi Tengah. Yang merupakan korban gempa dan juga tsunami beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, sekitar seminggu, ibu-ibu yang sudah memproduksi tempe kering ini sudah mengirimkan kurang lebih 2.000 tempe kering kemasan Kepada saudara-saudara kita di Palu, di Sigi, Donggala dan sejumlah wilayah lainnya di Sulawesi Tengah. Bagaimana sebenarnya proses pengemasan ini dan apa yang memotivasi ibu-ibu rumah tangga ini untuk kemudian melakukan gerakan yang diberi nama gerakan tempe kering. Kita satu langsung halo dengan baik dengan Kacimot Setupnya. Kacimot, ini kita mau bahas tentang gerakan yang diberi nama oleh Kacimot sendiri. Apa yang motivasi sebenarnya? Sebetulnya hal ini semua berasal dari ibu-ibu ya, teman-teman semua, sahabat semua. Jadi karena memang Palu itu kebetulan dekat sekali.